Di bulan Maret ini ada kabar gembira untuk para pensiunan PNS, Purnawirawan TNI maupun Polri serta pensiunan janda atau Duda. Selain mendapatkan kenaikan gaji sebesar 12 persen, di bulan ini adalah bulan yang penuh berkahya, bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, seluruh pensiunan PNS Purnawirawan TNI maupun Polri maupun pensiunan janda atau Dudanya, akan mendapatkan tunjangan Hari Raya atau THR yang akan diberikan pada Hamin 10 sebelum Lebaran. Dan THR ini kemungkinan akan diterima pada akhir bulan Maret ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan, Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Bagi golongan tertentu, ada tambahan khusus selain kenaikan gaji sebesar 12 persen dan THR tersebut. Siapakah golongan yang dimaksud? Selengkapnya simak penjelasan video ini sampai habis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2023, salah satu golongan yang berhak menerima THR adalah pensiunan, termasuk bagi yang sudah berstatus janda maupun dudaya. Mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, komponen THR untuk pensiunan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Dengan diresmikannya kenaikan gaji pensiunan sebesar 12 persen, tentunya akan berpengaruh pada nominal THR yang diterima oleh masing-masing golongan pada tahun ini. Hal ini tentunya merupakan kabar gembira bagi para pensiunan dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Karena memiliki dana yang cukup untuk membeli segala kebutuhan. Walaupun kenyataannya, sekarang banyak kebutuhan pokok itu yang harganya melambung tinggi. Tetapi setidaknya, adanya THR ini bisa sedikit membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pencairan THR itu sendiri akan dilakukan oleh PT Taspen paling cepat pada Hamin 10 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika melihat kalender 2024, Hari Raya Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 10 April 2024. Bahkan, karena mulai tanggal 29 Maret 2024 sudah tanggal merah, maka dapat dipastikan PT Taspen akan melakukan pencairan THR sebelum tanggal tersebut. Adapun nominal THR yang diterima oleh pensiunan akan memiliki jumlah yang beragam berdasarkan golongan masing-masing. Selain itu, jika berdasarkan aturan tahun lalu, PT Taspen juga akan memberikan tambahan pada THR yang diterima oleh golongan pensiunan khusus. Pensiunan khusus yang dimaksud adalah, mereka yang merupakan pensiunan namun juga merupakan penerima tunjangan janda atau duda dari seorang pensiunan. Jadi misalnya ya, seorang istri yang memiliki suami pensiunan, baik pensiunan PNS TNI maupun Polri namun suaminya tersebut sudah meninggal. Jadi seorang istri yang juga PNS, juga berhak menerima THR dari almarhum suaminya tersebut. Terima kasih.